Halo semuanya, balik lagi di channel aku, terima kasih udah klik video ini aku sekarang mau bikin update untuk tabungan aku yang 100 amplop tapi dari si saving challenge nabung angka acak atau nabung random ini ini akhirnya aku mau gagalin aja, karena rasanya ini kayaknya useless ya maksudnya karena kan aku udah budgetin untuk 100 amplop itu kan dari anggaran bulanan nih sekarang jadi kayaknya untuk saving challenge ini mau aku stop aja jadi nanti dananya aku ambil dari sisa-sisa anggaran aja langsung aku store langsung ke 100 amplop gitu dan biar fokusnya nggak kepecah-pecah, jadi saving challenge aku tuh sisanya cuma yang 5 ribuan aja sama si 100 amplop karena kalau misalkan aku ada bercabang kayak gini, biasanya tuh aku agak bingung gitu ya untuk memprioritaskan mana yang saving challenge-nya jadi kayaknya aku stop aja untuk yang si anggaran nabung random ini jadi nanti kalau mau ngisi 100 amplop itu dari anggaran tiap bulan yang udah aku alokasikan di saving sama nanti dari sisa anggaran belanja gitu ini juga saving challenge, challenge atau tantangan itu kan kadang ada yang berhasil ada yang nggak tapi karena ini akhirnya aku buat prioritasnya jadi 2 saving challenge aja jadi kayaknya nggak perlu banyak-banyak dulu aku fokus di 100 amplop ini sama yang nominal 5 ribuan aja oke ini aku mau isi dulu ya ke 100 amplop tadi dari si tabungan random itu aku dapet sebesar 126 ribu jadi ini akan aku masukin ke 2 amplop kayaknya dari anggaran yang aku punya ini ini dia untuk trackernya memang belum penuh banget semua ya jadi ini kayaknya aku mau pilih 2 amplop untuk nomor 62 dan 64 ribu deh kayaknya ya karena tadinya aku mau bikin 3 amplop gitu tapi karena ini masih di minggu-minggu awal aku agak sayang gitu untuk mempergunakan sisa-sisa anggaran yang udah aku kumpulin jadi kayaknya ini aku masukin seadanya aja dulu ini ada 2 amplop ya yang akan aku isi ini aku lagi ngecek ulang lagi jadi bener nomor 62 dan 64 kalau ngisi 100 amplop ini karena aku pakai yang sesuai dengan angka nominal jadi sebisa mungkin isi nominal uangnya itu sama atau bisa berlebih kalau kalian mau bikin 100 amplop tapi nomor amplopnya itu gak sesuai dengan isi tabungannya juga gak apa-apa banyak kok temen-temen yang bikin 100 amplop kayak gini tapi nominalnya itu beda-beda karena pasti senyamannya dan semampunya ya ini aku juga pertama kali mau coba niatnya nanti kalau misalkan ini udah gold itu akan aku masukin ke tabungan dana darurat soalnya kadang aku tuh kan suka berhenti di tengah jalan gitu ya untuk nabung tuh bosen gitu jadi aku bikin sistem nabung dana daruratnya ini tuh makanya bikin tantangan kayak gini karena rasanya tuh kalau bikin tantangan menabung gini aku jadi ada semangat terpacu gitu beda kalau aku nabung aku nominalin dengan nominal yang sama tiap bulan tuh aku kadang-kadang di tengah jalan tuh kayak suka bosen gitu jadi ini udah aku coba akhirnya aku suka dan yang pertama itu kan aku cuma tantangan 50 amplop tuh yang aku akhirnya belikan handphone untuk ngonten lalu sekarang aku coba 100 amplop untuk menabung dana darurat jadi kenapa enggak gitu akhirnya aku coba aja untuk bikin si 100 amplop ini ini aku lagi mau masukin uangnya dulu untuk amplop pertama aku masukin dan nomor 64 isinya sama 64 ribu jadi lucunya gini kadang kalau misalkan ada recehan kita bisa ngisi sesuai dengan nominal tapi kalau misalkan ternyata recehannya kurang itu kadang kita buletin aja gitu nah ini untuk amplop yang kedua ada 62 ribu ya sesuai dengan nomor amplop yang aku mau isi yaitu nomor 62 untuk menabung 100 amplop ini aku enggak ada jangka waktunya kalau bisa goals di tahun ini alhamdulillah tapi kalau misalnya belum ya udah berarti aku harus fokus dulu ke tabungan aku yang lain jadi memang aku cuma punya dana tabungannya itu yang lagi aku fokuskan itu dana tabungan pendidikan dan juga si dana daruratnya itu salah satunya dari si 100 amplop ini oke ini dia aku udah selesai masukin nah ini tuh yang udah diisi tuh yang udah lumayan banyak dan ternyata masih ada juga satu gepok gini belum keisi ini tuh nominal-nominalnya udah nominal-nominal yang besar ya jadi aku mau pelan-pelan ngisi untuk saving challenge ini oke terima kasih untuk klik video ini ya ketemu lagi di video budgeting dan menabung berikutnya bye-bye terima kasih selamat menikmati